Ya halo selamat siapung birsa, apa kabar anda? Hari ini senang sekali ada saya, Arjunus Syabutra dan rekan saya. Dan saya, Baby Krisami, kembali hadir memani anda dalam ANEWS yang edisi akhir pekan. Bagaimana kabar anda? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan berbahagia. Kalau Junus sendiri bagaimana nih? Pertama kalinya ada di layar kaca ANEWS TV. Welcome! Betul sekali, this is my first time, it's an honor. Tentunya ketemu baby juga, kalau ketemu baby kan sering. Sering ya, satu layar di ANEWS, ini yang pertama kali. Betul sekali. Spesial ya untuk ANEWS ya. Dan selain tiga berita utama tadi, ANEWS yang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Betul sekali Juno dan ANEWS yang hari ini kita akan awali dengan informasi dari Probo Linggo, Jawa Timur, Oknum Ustadz Babak Belur, dihakimi warga. Warga kesal karena Oknum Ustadz diduga telah mencabuli santriwatinya hingga hamil tiga bulan. Ada demo masyarakat, ada demo masyarakat. Kemarahan masa tak bisa dibendung saat tiba di rumah Oknum Ustadz terduga cabul di desa Keregenan Kecamatan Keraksaan Probo Linggo, Jawa Timur. Warga mengeroyok serta merusak rumah Ustadz terduga cabul berinisial SN. Aksi masa ini akhirnya berhenti setelah polisi datang ke lepasi. Terduga pelaku langsung dibawa ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Walu Yojati untuk dilakukan perawatan midis. Aksi masa ini bermula saat warga desa geram atas aksi Ustadz yang diduga tega mencabuli santriwatinya hingga hamil tiga bulan. Perbuatannya pun sudah dilaporkan ke unit PPA Polres Probo Linggo, namun warga kesal karena merasa laporannya tidak ditindak lanjuti. Perjadian perseteguan, kemudian setelah tinggal dua laporan tentunya jika kita akan mendalami hamun dari pihak yang tidak puas dari si lapor itu, kemudian mendatangi lokasi ini untuk meluapkan suatu amarah. Kenapa kok laporannya itu tidak bisa dilakukan tidak lanjuti. Yang jelas kita sudah menindak lanjuti. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah kejadian perkara. Kasus laporan terduga pelaku kini sudah ditangani dan dalam pendalaman polisi. Dari Probo Linggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, Ainews.